Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga semuanya dapat dan sehat ya Nah seperti biasa Untuk memulai aktivitas kita Kita akan berdoa Dimulai dengan lapas basmala Dan disertai doa Bismillahirrahmanirrahim Wabarakatuh 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 Semoga bermanfaat Dan kembali terima kasih Tema 7 Bahasa Indonesia dengan judul Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran Dalam surat Ali Imran ayat 9 Allah berfirman Mereka berdoa Ya Tuhan kami Janganlah engkau condongkan hati kami Kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami Dan karuniakanlah kepada kami Rahmat dari sisimu Sesungguhnya engkau maha pemberi Adakah yang tahu arti peta pikiran Atau adakah yang tahu bentuk peta pikiran itu seperti apa Oke Mari disimak penjelasan dari ustazah ya Peta pikiran adalah suatu metode yang menggunakan kata tanya 5W1H Kata tanya tersebut adalah What yang artinya apa Lalu who yang artinya siapa When artinya kapan Where artinya di mana Why artinya mengapa Dan how bagaimana 5W1H Setelah kita mengetahui arti peta pikiran Berikutnya kita akan mengetahui cara membuat peta pikiran Cara pertama kita harus membaca teks atau informasi secara utuh dan seksama Dibaca dengan detail Jadi dibaca utuh dari awal sampai selesai Kedua Kelompokan isi teks yang menunjukkan jawaban dari kata tanya 5W1H Nah bentuk peta pikiran ditunjukkan pada gambar di pada layar Di mana ada beberapa kotak Ada yang di tengah Lalu ada yang di atas Dan di bawah Juga ada kanan dan kiri yang terisi dengan Ditunjukkan dengan tanda panah Nah ini nanti akan diisi dengan masing-masing kata tanya Yang tadi yang sudah kita ketahui Yaitu kata tanya 5W1H Setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat peta pikiran Ayo berlatih untuk membuat peta pikiran Nah di layar tampak ada teks dengan judul minyak bumi Yang pertama harus kita baca secara seksama Mari kita baca bersama Minyak bumi Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan Persediaan minyak bumi sangat terbatas Oleh karena itu kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar Minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal Dari teks yang kita baca Kemudian kita letakkan informasi pada peta pikiran yang sudah kita buat Pada kotak di tengah kita tuliskan judulnya yaitu minyak bumi Dan kita isi masing-masing kotak peta pikirannya Dengan 5 pertanyaan tadi 5W1H Pada kotak kanan dapat kita tuliskan Apa nama bahan dasar olahan minyak bumi Yang biasa digunakan pada kendaraan roda 4 Pada teks terdapat jawabannya berupa bensin dan solar Kemudian kata tanya berikutnya Mengapa kita harus berhemat menggunakan minyak bumi Lalu peta pikiran berikutnya Bisa kita tuliskan Apa saja hasil olahan minyak bumi Pada teks tadi dituliskan plastik, parafin, dan aspal Lalu kotak kiri dapat kita tuliskan Kata tanya apa nama bahan bakar olahan dari minyak bumi Kemudian dari mana asal minyak bumi Dan kotak yang paling atas dapat kita tulis Bagaimana cara memperoleh minyak bumi Nah seperti itu mengisi peta pikiran ya Nah dari materi yang disampaikan Dapat kita buat kesimpulan Pertama untuk mengolah informasi dalam bentuk pikiran Dari sebuah informasi atau teks Adalah dengan cara membaca teks tersebut secara utuh Atau secara keseluruhan dan sesama Kedua membuat peta pikiran Dengan cara mengelompokkan dari teks yang dibaca Berupakan jawaban dari kata tanya Kata tanya yang kita gunakan Yaitu 5W1H Alhamdulillah sampai kita pada ujung pembelajaran kita Semoga materi yang ustazah sampaikan Dapat bermanfaat dan memudahkan pembelajaran ananda di rumah Nah pesan ustazah Laksanakan solat 5 waktu Doakan kedua orang tua Berlaku jujur dan selalu bersyukur Atas nimat apapun yang Allah memberikan Kita tutup pembelajaran kita dengan baca Alhamdulillah Dan doa penutup majelis Subhanakallahumma Tugas dikumpulkan tanggal 2 Maret 2021 Di Google Classroom tematik ya Paling lambat tanggal 2 Maret 2021 Semangat Semoga dimudahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!